Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman apa kabar? Balik lagi dengan Krisnawati Channel Di video kali ini, aku akan mengajak kalian untuk jalan-jalan menuju pantai di Lampung Selatan Pantainya indah dan keren, namanya Pantai Marina Dari Pelabuhan Merak, aku menyeberang ke Pelabuhan Baka Huni dengan menggunakan ferry Sekitar kurang lebih 3 jam Dan kemudian lanjut menuju Pantai Marina Pantai Marina ini terletak di Merak Belantung, Lampung Selatan Lokasinya sangat mudah diakses dari kota Bandar Lampung Dan dapat ditempuh melalui perjalanan darat sekitar 1,5 jam Menuju pantainya, kita akan melewati perkebunan Sedangkan, untuk jalan aksesnya sudah diaspal, cukup bagus dan nyaman Di sepanjang jalan menuju pantai, mata kita dimanjakan dengan hamparan perkebunan dan pepohonan yang hijau Namun, ketika sampai di daerah ini, terlihat akses jalan di beberapa bagian masih jelek Rusak dan berlubang, kayak gini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, sekarang kita sudah sampai di pintu gerbang masuknya Kita beli tiket masuk dulu ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terlihat banyak sekali pohon kelapa di sepanjang jalan menuju area pantai Oh iya teman-teman, pantai Marina ini bisa dibilang masih alami Karena di area ini masih banyak pepohonan dan masih belum banyak bangunan Nah, itu adalah rombongan teman-teman aku Kebetulan sampai sini pas waktunya makan siang Jadi, kita marsi dulu deh Ya, saudara-saudara, ini para rombongan dari SMA 29 Pilyal Sedang menikmati makan siang di Pantai Marina Siapkan oleh Om Edi lobster kecil, ikan teri, asin, pankek, durian, waduh luar biasa! Sayang ada yang puasa! Ya, ada yang puasa! Ya, ada yang puasa! Yang puasa ini latihan di mana tebal apa tipis? Luar biasa! Luar biasa, pinggir pantai yang indah! Pantai Marina! Wow! Luar biasa! Banyak bubuk-bubuk! Oke Pelan-pelan Ya, ini Sudah siap semua Pelan-pelan, alon-alon, asal kelakon Nah, oke Di sini pengunjung akan disubuhi dengan keindahan hamparan laut luas yang menghadap langsung ke samudera India Hal tersebut mengakibatkan deburan ombak di pantai Marina ini menjadi cukup besar dan kencang Sehingga para pengunjung dilarang untuk mandi dan berenang di pantai Kalian pasti akan terpesona dengan kecantikan pantainya Dan yang pasti kalian gak bakal nyesel datang kesini Karena pantainya tuh bagus banget dan view pantainya membuat kalian betah berlama-lama disini Pantai Marina ini terkenal dengan keindahan alamnya Dan juga merupakan salah satu pantai yang cukup berbahaya untuk berenang Mengingat pantainya yang curam, terjal, dan ombaknya yang cukup besar Sekarang kita lihat ke arah batu karangnya yuk Dari atas batu ini kita bisa melihat langsung hamparan laut luas yang menghadap ke samudera India Pokoknya keren dan indah banget Untuk area parkirnya cukup luas dan bisa menampung banyak kendaraan Baik motor, mobil, ataupun bus Kalian lihat deh batu-batunya Keren banget kan? Keindahan pesona alam yang sangat memukau Dengan deretan batu karang yang tersebar di pinggiran pantai Menjadikan pantai ini sedikit berbeda loh dengan pantai lainnya Pesona pantai Marina ini terdapat pada hamparan karang yang berada di sepanjang pantai Lenggar panas Terima kasih telah menutanda Attakan panas Tentangan bahagian Nah disini ada view ala-ala Bali yang Instagramable dan juga disini banyak sekali spot-spot foto yang keren Disini juga banyak tersedia saung atau gubuk yang disewakan untuk beristirahat atau berteduh Disini tersedia beberapa fasilitas seperti gazebo atau saung, toilet, musola, dan spot-spot foto yang Instagramable, serta tempat parkir yang luas Di area pantai ini banyak sekali ditendral kata-kata lucu penyemangat seperti ini Ternyata selain pantai, dalam lokasi wisata ini terdapat 3 buah-boah yang semakin melambah daya tarik pantai marina Nah salah satu goa tersebut namanya adalah goa kehidupan yang bentuknya unik dan besar Dan goa ini juga menjadi spot foto favorit bagi para pengunjung Gimana? Cukup keren kan? Tuh kan banyak sekali kata-kata atau kalimat keren yang ditempel di setiap sudut area pantai Tepat di pinggir pantai terdapat banyak gazebo yang disewakan Kita bisa duduk-duduk sambil memandang ke laut lepas Salah satu yang menjadi spot favorit pengunjung adalah tempat yang mirip banget dengan Santorini Bangunan berbentuk kotak berwarna putih dan lantainya pun dibuat mirip Coba lihat deh pemandangan dari sini, juara banget Di sini banyak terdapat gerai atau kiosk makanan dan minuman Serta kafe dan resto Buat kalian yang suka selfie, nah cocok banget nih Kalian bisa foto-foto dengan latar belakang Santorini Selamat menikmati Nah untuk airnya sendiri terlihat bergradasi Dari hijau, hijau toska, sampai biru dan semakin jauh warnanya menjadi semakin gelap Selamat menikmati 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 Dan dari atas musola ini kita bisa memandang view laut biru yang cantik. Dari kejauhan terlihat laut dengan warna hijau posca yang mempesona. Pantai Marina posisinya menghadap ke arah barat sehingga kita bisa menikmati suasana matahari terbenam yang menjanjikan momen sunset yang cukup menawar. Pokoknya, Pantai Marina ini salah satu destinasi wisata yang wajib kamu kunjungi ketika berada di Lampung. Bagaimana? Penasaran untuk menjelajahi Pantai Marina? Demikian video aku kali ini. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik subscribe dan juga gambar loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi untuk video baru aku selanjutnya. Dan tak lupa aku ucapkan terima kasih buat kalian sudah menonton. Saya Krishna Wati, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.